Baik-baik ya, dijanji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan empat kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4 lewat 7, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah, saya berikan empat keistimewaan yang tidak saya berikan. Dan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk, tapi enggak tahajud, enggak akan dikasih oleh Allah empat hal ini. Satu, lihat ini. Dan amalan ini, enggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Di antara sementara malam, sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan empat hal kata Allah. Satu, Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik, sesuai dengan masalah hidupnya. Anda enggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, enggak keluar. Tenaga, tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik, dengan posisi yang paling bagus. Dua, Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. Tiga. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah, keluar dari kesulitan itu. Empat. Ini yang hebat. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda, ada yang jail, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf, ya maaf sekali. Maaf, mencelakai Anda. Maka yang pertama menolong, Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun, itu saat Nabi dikepung oleh seratus pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopasusnya, angkatan laut punya denjakaknya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu seratus orang pasukan khusus, pedang terhunus, kata sejarawan, binatang lewat, walaupun lalak, ketahuan. Ayat ini turun. Apa yang terjadi? Allah. Cuma tiga orang. Nabi SAW, Abu Bakar, As-Siddiq, Radiyallahu Ta'ala Anhu, tiga Ali bin Abi Talib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda taat, rajin salat malam dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran seratus pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap. Bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah, Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. No. Abu Bakar temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat. Turun ayat tadi. Begitu turun. Ditambah surat yasin. Ditutup kemudian, maaf pandangan mereka semua. Seratus pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar. Tanpa pernah disadari oleh seratus orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau s.a.w. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau Nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah s.w.t. Datang tiga orang sahabat. Namanya satu, Abdullah bin Mas'ud r.a. Dua, Kudhaifah al-Yamani r.a. Tiga, Ubay bin Ka'ab r.a.